Media sosial versi on the spot Yang pertama adalah kisah perkenalan seorang gadis bernama Anna Shakila dan pemuda bernama Rian Mereka awalnya hanya berteman di Facebook Yang kemudian berlanjut dengan saling berkomunikasi via aplikasi berkirim pesan di smartphone Selama lebih dari setahun, keduanya berkomunikasi dan menjelin asmara tanpa ada kejanggalan Namun saat berkunjung ke rumah Rian di Tulung Agung, gadis asal dari Lebak, Banten itu langsung marah dan kecewa Pasalnya sosok Rian di dunia nyata ini berbeda dari foto yang dikenalnya di media sosial Rian yang kemudian diketahui bernama Asli Sugeng ternyata menggunakan foto orang lain pada laman Facebooknya Akhirnya sang gadis melaporkannya ke Polsek Pager Wojo, Tulung Agung dengan alasan merasa tertipu Ada-ada saja ya Berawal dari kenalan di Medsos, seorang perempuan bernama Adabel Lunali Akhirnya berpacaran dengan pria asal Korea bernama Gwon Soon Ho alias Taylor Satu waktu, perempuan asal Singapura itu memutuskan untuk mengunjungi Taylor di negara asalnya Namun saat ia bertemu dengan Taylor, pria yang disangkal baik itu ternyata mengambil semua uang tunai yang ada di dompetnya Jumlahnya sebesar 3 juta won atau sekitar 36 juta rupiah Tak hanya itu, Luna juga pernah meminjamkan uang sebesar 10 ribu dolar Singapura atau 135 juta rupiah Karena Taylor mengaku harus melakukan operasi jantung dan hati Pria itu akhirnya dilaporkan ke polisi Korea Dan setelah diselidiki, Gwon Soon Ho dikabarkan mempunyai banyak tagihan kartu kredit dan hutang kepada teman-temannya Yang jika ditotal mencapai 200 juta won atau 2,4 miliar rupiah Polisi dan pemerintah Korea akhirnya mencari tahu keberadaannya Karena selain tindak kejahatannya, ia pun melewatkan program wajib militer Berkenalan dengan orang asing di media sosial, memang harus selalu berhati-hati Pasalnya banyak orang yang menjadi korban dari berbagai kasus penipuan Hal inilah yang dialami oleh seorang wanita bernama Wulan Hermawan Wanita asal Sukabumi ini ditipu oleh pacarnya yang ia kenal lewat Facebook Uang sebesar 19 juta rupiah digasak pria dengan nama akun Facebook Iwan Hermawan Yang memakai foto profil polisi ganteng Pria yang diduga menggunakan profil palsu ini meminjam uang dengan alasan untuk biaya rumah sakit ibunya Namun setelah wanita ini mentransfer uang, pria tersebut tak bisa dihubungi lagi Kisah serupa juga dialami oleh Entin Supriatin Wanita berusia 27 tahun yang bekerja di Taiwan ini pun ditipu oleh pacarnya yang ia kenal lewat Facebook Kisah cintanya sempat berlangsung selama hampir 3 tahun dengan pria bernama Karyoto Selama 3 tahun itu pula wanita asal Indra Mayu ini selalu mentransfer penghasilannya saat bekerja di Taiwan kepada kekasihnya Jika dihitung dari bukti transfer jumlahnya bisa mencapai 100 juta rupiah Berikutnya ada Eddie Sukancil alias Kancil Yang akhirnya ditangkap polisi karena mencuri barang-barang milik teman wanitanya yang ia kenal lewat Facebook Pria berusia 26 tahun itu mulanya iseng mencari kenalan perempuan di Facebook pada awal Januari 2017 Ketika mereka bertemu secara langsung, Kancil yang berprofesi sebagai montir melihat kesempatan untuk melakukan pencurian Ia kemudian membawa kabur motor milik korban Tak hanya itu, ia pun mengambil tasnya berisi uang, surat-surat kendaraan, dan telepon genggam Seorang gadis yang masih berusia 17 tahun harus menderita karena memutuskan bertemu dengan pria yang ia kenal lewat media sosial Facebook Insiden yang terjadi pada pertengahan 2015 silam ini berawal saat korban diajak bertemu dan pergi ke tempat tongkrongan pelaku di Jakarta Timur Saat akan pulang, korban diajak berhubungan intim oleh pelaku Namun karena menolak, pelaku yang sebelumnya telah menenggak minuman keras Akhirnya memaksa menyetubuhi korban dengan cara kekerasan Tak sampai di situ, empat teman pelaku pun ikut menyetubuhi korban secara bergantian Pegawai dan tamu hotel di kawasan Cipulir, Kebayaran Lama, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan jasad wanita muda bernama Bella Oktaviani di kamar hotel pada 2 Agustus 2016 Tak berselang lama, pelaku yang merupakan teman Facebook korban bernama Fajar Firdaus Persada berhasil diringkus di kawasan Bekasi Timur Dari hasil penyidikan, korban yang berusia 19 tahun ini berkenalan dengan pelaku melalui Facebook sejak setahun terakhir Namun belum pernah bertemu Dan saat melakukan pertemuan, pemuda yang disebut Playboy Facebook ini mencekoki korbannya dengan minuman keras agar menjadi mabuk dan tak berdaya Setelah itu pelaku berhasil mengajak korban berhubungan badan hingga 2 kali dan membawa kabur handphone serta uang tunai miliknya Dan pemirsa itulah balada cinta pertemuan di media sosial versi on the spot Di dunia ini banyak sekali hal-hal baik yang dapat dijadikan contoh bagi umat manusia Namun ada juga hal-hal buruk yang sudah seharusnya dijauhi dan tidak layak dijadikan panutan Seperti apa saja kah perilaku manusia yang tidak patut ditiru? Saksikan selengkapnya aksi tidak patut ditiru sesaat lagi hanya di on the spot Trans7 Terima kasih telah menonton!